Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di Kampus B Winraden Fatah Palembang Dalam acara Groundbreaking Pembangunan Sport dan Business Center Winraden Fatah Palembang Tepatnya pada hari ini Sabtu 10 Juni 2023 Berikut liputannya Groundbreaking Pembangunan Sport and Business Center Winraden Fatah Palembang Dilaksanakan di Kampus B Jakabaring Winraden Fatah Palembang Pada Sabtu 10 Juni 2023 Acara ini dimulai dengan pembukaan dari rektor Dan dihadiri oleh Kepala PPK Pembangunan Para kabak, para dekan, serta mitra yang terlibat dalam pembangunan sport and business Profesor Dr. Nyayu Hodija SAG MSI selaku rektor mengatakan Pembangunan ini diadakan berkaitan dengan amanah dari IAIN Menjadi UIN dan termasuk PTN dalam BLU Sehingga harus menyediakan fasilitas yang berkualitas untuk mahasiswa Dan menambah generic income Beliau berharap pembangunan dapat selesai tepat waktu dalam 180 hari kerja Dan menjadi bangunan yang berkualitas agar dapat dimanfaatkan Haji Jumari Iswadi MM selaku Kepala PPK Pembangunan mengatakan Tujuan pembangunan ini untuk meningkatkan sarana-prasarana Dan tahap awal pembangunan sport and business center akan dibuat tempat yang nyaman agar dapat dimanfaatkan Ya tentu tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Pembangunan gedung ini tentu berkaitan dengan amanah yang dimandatkan kepada UIN dan Kata Palembang Sejak menjadi UIN kemudian berstatus PTN BLU Salah satunya adalah bagaimana menyediakan fasilitas yang berkualitas bagi para mahasiswa Sekaligus juga kita ingin menambah generic income kita atau menambah PNBP kita Kemudian Bu, apa harapan Ibu dari pembangunan sport dan business center ini? Tentu harapan saya pembangunan ini bisa selesai tepat waktu 180 hari kerja Kemudian bangunan yang dihasilkan juga menjadi bangunan yang sangat berkualitas Sehingga bisa langsung kita manfaatkan Ya tujuannya tidak ada lain adalah menyiapkan sarana dan prasarana Untuk peningkatan kualitas SDM mahasiswa kita Karena mahasiswa sekarang ini tidak hanya dituntut dari segi IPK-nya saja Tetapi dari segi non-akademik Misalnya prestasi seni, prestasi olahraga dan lain sebagainya Maka kita siapkan ini, supportnya ini kan Di sini ada tempat olahraga, ada tempat seni, ada ilmiahnya Jadi itu tujuannya Jadi kita betul-betul menyiapkan bahwa kita memang betul ingin berstandar internasional Sudah kita persiapkan dari sekarang Lalu apa pak tahapan awal untuk pembangunan sport dan business center ini? Ya kita melihat ini bahwa ini adalah pembangunan tahap awal untuk pembangunan sport center-nya ya Nah ini lingkungan ini bisa dilihat gitu nanti Ini kan masih luas Maka nanti di belakang ini akan kita bikin Ini putkot-putkot Jadi putkot-putkot ada potokopi Pokoknya kita ini kan lah Jadi di tengah-tengahnya ada parkir, ada taman Jadi ya biar ini mahasiswa dengan masyarakat itu nyatu Satu sisi kita memang ini untuk mahasiswa gitu ya Tapi satu sisi juga masyarakat sekelilingnya bisa memanfaatkan ini dengan baik gitu Itu yang paling pokok itu Jadi kita pengen mahasiswa tidak hanya berkutik tentang IPK-nya gitu Tapi juga butuh yang apa ya penyegaran yang lain Kan manusia itu kan punya seni dan intelektual gitu ya Jangan antara seni dan intelektual itu harus kita bangkitkan kembali Mungkin itu Kemudian Pak ada lagi satu pertanyaan yang perlu Mengapa itu harus dengan target 180 hari itu Pak? Ya karena kita memang punya waktunya sebegitu Ini kan memang sudah dihitung oleh perencana Bahwa dengan waktu 180 hari itu Kalau itu dikerjakan dengan baik dan benar Sesuai dengan SOP Maka itu akan selesai Karena kita pengen sebelum bulan Desember Sebelum berakhirnya anggaran Ini sudah semua pertanggung jawaban keuangan sudah selesai Demikian liputan yang dapat saya sampaikan Saya Novelin Permanda Reporter Rafa TV Dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!